Intro Tak perlu jauh berkelana untuk mencari permata, sebab yang kau cari ada di depan mata. Tak perlu keliling dunia untuk menikmati keindahan alam, sebab serpihan surga terhampar luas di bumi pertini. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, negeri kita tercinta Indonesia ini memiliki begitu banyak potensi alam yang beraneka ragam. Dan salah satunya adalah pemandangan pantai. Nah, di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri terkenal dengan ikon wisata Wakatobi yang memiliki pemandangan pantai dan juga pesanabawalautnya yang luar biasa indah dan terkenal. Namun, rekomendasi tempat wisata yang saya akan kunjungi kali ini buat Anda, yaitu Pantai Toronipa dan juga Pulau Bokor ini tidak kalah indahnya dengan Wakatobi. Karena selain letaknya yang begitu dekat dengan kota kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, kedua destinasi wisata ini juga memiliki pemandangan pantai dan juga pesona pemandangan laut yang luar biasa indah. Nah, Anda penasaran? Bersama saya, Indah Permata, mari berwisata bahari di Pantai Toronipa dan Pulau Bokori. Tidak dapat dipungkiri, potensi wisata bahari di Bumi Anuwa begitu besar. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya daerah kepulauan yang menjadi bagian dari provinsi yang berada di Jazira Tenggara Pulau Sulawesi ini. Selayaknya tuan rumah dengan segala kerendahan hati, izinkan saya memperkenalkan dua destinasi wisata bahari yang ada di Kabupaten Konawe. Yang pertama adalah Pantai Toronipa. Berada tepat di ujung timur salah satu teluk yang mengapit kota kendari dengan posisi menghadap ke Laut Bandar. Pantai Toronipa yang terletak di kecamatan Solopya ini dikelola oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Saat ini, Pantai Toronipa sedang berbenah dalam segala aspeknya. Pemerintah bahkan telah membangun jalan wisata yang nantinya akan menghubungkan sejumlah destinasi wisata di Sultra dengan Pantai Toronipa sebagai pusat atau titik temunya. Sesuai dengan konsep kawasan wisata terpadu atau kawasan yang dibangun khusus untuk tujuan pariwisata, yakni dengan memadukan pembangunan dan pengelolaan daya tarif wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas ekonomi lainnya di dalam suatu kawasan sebagai sebuah destinasi pariwisata. Selama masa pandemi, pesona Pantai Toronipa masih bisa dinikmati, tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tarif masuknya Rp40.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 2. Karena masih dalam situasi pandemi, suasana Pantai Toronipa memang sedikit berbeda dari biasanya. Meski begitu, kawasan wisata ini masih tetap menawarkan pesona pantai dengan ombaknya yang tenang, serta suasana sejuk di bawah barisan pepohonan yang tumbuh di sepanjang kawasan pantai. Fasilitas yang ditawarkan di sini juga sudah lengkap, seperti toilet dan kamar mandi, lokasi parkir yang luas, kios-kios penduduk setempat yang menjajakan makanan dan minuman bagi para pengunjung, serta sejumlah gazebo juga tersedia untuk disewa dengan kisaran harga Rp100.000 hingga Rp50.000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Laut Toronipa memang terkenal cukup landai dengan ombak yang relatif tenang, bahkan hingga 1 km ke arah laut tinggi air masih sedalam 1 meter saja. Inilah yang membuat Toronipa digemari sebagai lokasi rekreasi keluarga. Dengan lokasi yang berada di ujung timur dan memutar ke utara, pantai Toronipa menjadi lokasi yang sempurna untuk menyaksikan matahari terbit. Di saat laut sedang surut, garis pantai yang menjauh tampak begitu indah. Karang-karang kecil terlihat di permukaan pasir putihnya, semakin menambah eksotisnya panorama di pantai Toronipa ini. Jadi, pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini sedang mengembangkan destinasi wisata pantai Toronipa ini yang kedepannya akan diproyeksikan sebagai kawasan pariwisata terpadu dengan Toronipa sebagai pusatnya. Artinya, kedepannya pantai Toronipa akan menjadi penghubung dengan objek wisata lain yang ada di Bumi Anoa. Tentu, guna mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara yang semakin banyak. Wow, sudah kebayang. Pasti akan semakin bagus ya. Hmm, ngomong-ngomong soal rekreasi tentu tidak terlepas dari jajanan kuliner kan? Nah, kebetulan di sini banyak sekali ina-ina yang menjajakan sate pokea. Lengkap dengan panganan ketan bakar atau yang biasa disebut gogos. Jadi, tidak perlu khawatir jika tidak membawa bekal. Wah, ini nih yang saya cari-cari. Berapa nih, Bu, harganya? Kalau gogosnya Rp. 10.000, sate pokea-nya Rp. 10.000. Oke, saya mau, Bu. Jadi, Pemirsa, kalau Anda berkunjung ke Pantai Toronipa, pastikan Anda merasakan makanan tradisional yang ada di depan saya ini. Ini tuh namanya sate pokea dan yang ini adalah gogos. Nah, rasanya enak sekali. Nah, untuk sate pokea-nya ini terbuat dari bahan dasar kerang air tawar yang ditumis dengan bumbu spesial ala ibunya. Dan tentunya ini menjadi primadona di Pantai Toronipa ini. Karena selain menikmati pemandangan alam, ini juga banyak dicari sama pengonjong. Mau lagi ya, Bu, ya? Sampai jumpa. Kalau perut sudah terisi, saatnya melanjutkan eksplorasi bahari saya ke destinasi berikutnya yaitu Pulau Bokori. Sampai jumpa. 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 Saat tubuh lelah mengitari pulau, cukup duduk sejenak di bawah pohon. Menikmati semilir angin laut dan deburan ombak yang berirama merdu menenangkan jiwa. Nah, pemirsa tidak perlu khawatir berwisata di Pulau Bokori ini karena pihak pengelola sudah dengan sigap menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana yang dapat mendukung kenyamanan para wisatawan yang datang berkunjung di sini. Di sepanjang garis pulau ada jogging track dan area khusus pejalan kaki yang teduh. Fasilitas olahraga lainnya pun tersedia di sini. Dan bisa digunakan oleh pengunjung. Pulau Bokori memiliki sejumlah villa, mulai dari yang berukuran kecil seperti gazebo, hingga villa yang mampu menampung puluhan orang. Semua villa tersedia dalam kondisi yang bersih dan terawat dengan air bersih, pendingin udara, serta tempat tidur yang nyaman. Bangunan villanya pun ramah lingkungan dan dibangun dengan bahan konstruksi utama berupa kayu. Jadi jangan khawatir jika ingin menginap dan menghabiskan akhir pekan di sini. Karena segala fasilitas penunjung akomodasi liburan kalian sudah tersedia di pulau Bokori ini. Pemirsa tidak lengkap rasanya jika kita menelusuri pesona di pulau Bokori ini tanpa merasakan kesegaran airnya secara langsung. Ini air lautnya sudah mulai memanggil-manggil saya. Sekarang saatnya saya berenang dan saya mau menyiapkan perlengkapan dulu. Pemirsa tetap di sini ya. Oh iya, pemandangan underwaternya juga sangat cantik. Karena itulah saya memilih untuk snorkeling di permukaan laut Bokori yang hangat. Saat berada di tempat yang indah, entah kenapa waktu terasa berjalan lambat. Seirama dengan perasaan tenang yang ditimbulkan saat semua pemandangan memikat hati ini memenuhi seluruh sudut pandang saya. Bagi pecinta fotografi, sejumlah spot di pulau Bokori sangat pas untuk berburu foto. Bagi saya, inilah puncak keindahan yang ditawarkan oleh pulau Bokori. Saya teringat sebuah ungkapan. Pantai adalah tempat kesunyian di mana kita bisa membebaskan jiwa dan bersantai. Pantai adalah tempat jiwa kita menyesuaikan diri dengan alam semesta. Cakrawala menjawab pertanyaan. Lingkungan memberikan kedamaian. Pada bagian akhir, ku titipkan pesan kepada kalian yang mencintai laut dan pantai sepertiku agar tetap mencintai dengan penuh rasa tanggung jawab dan biarkan seperti apa adanya. Kita hanya datang berkunjung, tak perlu meninggalkan jejak selain jejak kaki yang akan hilang tersapu di siran ombak. Pemirsa bagaimana dua destinasi wisata yang sudah saya rekomendasikan tadi? Menarik untuk dikunjungi bukan? Berwisata tidak hanya sekedar menjelajahi dan menikmati pesona alam saja. Tetapi harus kita barengi dengan menjaga alam senatural dan secantik mungkin karena dampak baiknya akan kembali ke kita juga. Dan ingat, jika berwisata tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Demikian pesona Indonesia, saya Indah Permata. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!